Pemilihan Kepala Desa Pilkade Serentak 25 Juni 2019 secara umum berjalan lancar. Hal ini disampaikan Bupati Kebumen Yasid Mahfud saat melakukan monitoring pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pada pelaksanaan Pilkade Serentak di Kabupaten Kebumen gelombang 2 tahun 2019, selasa 25 Juni 2019. Bupati menyampaikan partisipasi masyarakat sangat tinggi pada agenda Pilkades kali ini. Yasid Mahfud juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi melakukan pemilihan. Alhamdulillah dari Pantuan Kabupaten, Pantuan Kabupaten, Pantuan Kabupaten, Pantuan Kabupaten, Pantuan Kabupaten, terima kasih atas partisipasinya dalam membeli kebala desa di semua desa-desa yang mengadakan Pilkades. Sementara itu, Kepala Dinas Permades P3A Kabupaten Kebumen, Fran Saidar menjelaskan, secara umum Pilkades pada 25 Juni berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun memang masih terlihat beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya yaitu jumlah pintu yang dibuka oleh panitia tidak sesuai dengan jumlah calon pemilih, akibatnya antrian panjang pun tak terhindarkan. Fran Saidar menambahkan antusiasme warga sangat tinggi pada Pilkades rentak gelombang 2 tahun 2019 ini. Kalau pelaksanaan Pilkades di tahap kedua tanggal 5 Juni, kita akan melakukan secara umum berjalan dengan lancar. Ya, lancar, jadi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, kemudian masyarakat masih siap menunggu antriannya. Dan jamin satu suara, kurang satu suara, kemudian tempatnya termasuk pilih suara betul-betul sudah berjalan dengan lancar. Dalam pantuan kali ini, Bupati Kebumen didampingi Forkominda, Kepala Dispermades P3A, dan Kepala Satpol PP Kebumen. Tim Bupati melakukan monitoring di beberapa wilayah, yakni Desa Kewarisan, Desa Ungaran, dan Triwarno Kecamatan Kutowinangun, serta Kembang Sawit Sinungrejo, dan Pagedangan Kecamatan Ambal. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.